Lembaga Pusat Polling, PUSPOL, Indonesia merilis hasil Survei Nasional Elektabilitas Capres-Kawapres. Berdasarkan pada Survei PUSPOL, Pilpres 2024 diperkirakan berlangsung dua putaran. Survei ini dilakukan pada 11 hingga 18 Desember 2023 dengan menggunakan metodologi multi-stage random sampling. Melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai dengan tatap muka. Margin of Error, MOI, sebesar 2,83% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Berikut selengkapnya hasil elektabilitas masing-masing pasangan Capres-Kawapres. Anis dan Caimin, 26,1%. Prabowo dan Gibran, 41%. Ganjar Mahfud, 27,6%. Sementara itu, data elektabilitas tersebut masih menyisakan angka undecided voters sebanyak 5,3%. Pendiri PUSPOL, Muslimin Tanja mengatakan Pilpres akan berlangsung dua putaran. Paslon nomor urut satu sulit hanya mencapai satu putaran dan pasangan nomor tiga berpeluang masuk putaran kedua. Ia juga mengungkapkan, ada tiga faktor yang memuluskan langkah ganjar, Mahfud keputaran kedua Pilpres 2024. Faktor pertama adalah Pilpres satu putaran tidak realistis karena tingkat elektabilitas Prabowo-Gibran jauh dari 50%. Berdasarkan undang-undang, UU, pemilu, Paslon terpilih adalah yang memperoleh suara lebih dari 50%. Apalagi, kata dia, dari 41% pemilih Prabowo-Gibran, hanya 19,4% diantaranya masih mungkin berubah pikiran. Sementara itu, 72,7% pemilih Ganjar Mahfud sudah mantap memilih Paslon nomor urut tiga. Kedua, pasangan Ganjar Mahfud lebih berpeluang maju putaran kedua. Puspol juga melakukan simulasi jika terjadi Pilpres dua putaran, di mana Ganjar Mahfud dan Anies Muhaymin masing-masing disandingkan dengan Paslon nomor urut dua. Hasilnya menunjukkan duet Ganjar Mahfud lebih berpeluang maju putaran kedua dibandingkan Anies Muhaymin, dengan persentase 39,8% untuk Ganjar Mahfud dan 37,2% untuk Anies Muhaymin. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.